sama siapa? menantau pak? anak saya sendiri ya sendiri ya? istri, anak? nggak aku ya saya borong dagangkan abang hari ini sepeda aja nggak bisa diperbaikin pelatih apa ya? jadi bapak ini? ini pelaburatur serius? bapaknya satu? yaa.. asli pak kok bisa tiba-tiba jualan pak peda? oke, royal people jadi hari ini kontennya bisa dibilang rapper lapar kali ya mereka bilang gua siapa? lu halu lu halu lu halu rapper lapar tapi bukan rapper lapar yang jalan-jalan ke tempat makan karena sebenarnya dari kemaren gua itu pengen banget cobain yang namanya pak peda gua belum pernah cobain yang namanya pak peda katanya sih enak kalo makannya pake kuah nah kebetulan gua pengen ngajakin begal sebenernya bikin konten rapper lapar makan pak peda cuma karena belum kesampean makan pak peda di tempatnya dan gua belum tau dimana makan pak peda yang enak jadi kalian kalo tau tempat pak peda yang enak boleh kasih komen di bawah ya by the way kita nggak ngomongin pak peda yang itu dulu kebetulan tadi gua abis mandi ini ngeliatin masih basah rambut gua nah ada abang-abang lewat tulisannya jualan pak peda di sini nih bang, itu pak peda bang? iya pak peda? pak peda sebentar mas, saya turun dulu ya kita panggil begal, suruh cobain makan pak peda apa? ngapain sih lu? ini di KB 2020 waduh eh kemarin kita belum sempet makan pak peda di luar kan? belum nah, disini ayo disitu aku mau pak peda aku juga mau kan? bang, ini pak peda beneran bang? iya pak peda di sini, alas ini satunya berapa tapi? ini bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000, bisa 6.000, bisa seterusnya bedanya dimana? ada isinya kalau yang 3.000? 3.000 telur aja telur oh 3.000 udah pake telur? iya telur telur biasa, dulu pake telur puyuh, sekarang telur biasa oh yaudah kalau gitu lu mau apaan? yang paling mahal lah di traktir yang paling mahal apa isinya? yang paling mahal itu telur satu telur satu yang tadi telurnya berapa? atau telur telur? telur dia bisa apa? telur dia bisa dipake? jangan potong dulu ini satu hari bisa laku berapa banyak? ya tergantung dari kalau sehari bisa kalau rame kayak dulu ya bisa ngabisin sakit banyak oh yaudah deh bikin dulu pak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sekarang sambil bikin bikin aja iya saya yang paling mahal pak bumbunya itu yang ini bumbu saya desain sendiri bikin sendiri tapi cari beli barangnya dari pasar nah kalau papeda yang yang ini kan pakai kuah kan kuah ikan kan saya pikir-pikir kalau desain pakai kuah ikan nggak bisa kan pakai Photoshop desainnya ini bukan kuah ini ini taldu sapi jadi dicampur racik garang dan sebagainya banyak oh ini bumbu rahasia nih ya jadi kalau ketahuan mas tapi jarang orang mau bikin itu sebenarnya nggak murah nggak murah? oh mahal bumbunya ya? bumbunya mahal ekspertnya kualitasnya high-rest yang ini bumbu rahasia juga? nggak kalau ini di pasar ada di pasar ada itu juga pasar ada cuma racikan desainnya ya desainnya ya berapa lama tuh ngedesain mas? ya pemikiran dulu lama itu oh lama ya? bertapa dulu gitu bertapa dulu berarti biar awet pakai mentega nah terus juga enak juga masakannya jadi buat kalian yang mau awet muda seperti teplon pakai mentega iya kan? iya muka lo udah ngasih apa-apa? coba ini kan udah awet nih lo coba taruh di sini gila pak pedanya belum jangan gede-gede ini apinya makanya kalian masak kadang-kadang gagal kan gitu jadi tau-tau udah ini kan gagal rugi dong pak iya gagal makanya kan belajarnya nggak nggak gampang ya nggak gampang bentar lah apinya harus gede-gede harus kecil ya kalau nggak gosong ya iya oh ini pak pedanya iya iya ini nggak terlalu panas tuh ini ini sabu iya sabu pakai aci di pescair pak ini ini ugur acinya nih ini gagal nih nggak nggak kata tetap bisa udah bisa ya udah matang nih pak udah matang coba ya masih panas tapi iya masih panas emang nggak bisa langsung dimakan nggak bisa langsung 3 jam kemudian kayaknya ini baru bisa dimakan jadi udah berapa tahun nih pak jualan pak peda udah 5 tahun oh 5 tahun kita doa dulu ya panas masih yang panas coba itu kan karena pakai tepron itu cepet panas supaya cepet matang oh tapi kalau cepet matangnya pakai tepron ini harus jangan sampai bosong iya saya pak pedanya aja pak nggak usah pakai bumbuan pak pedanya pure pak pedanya enak enak pakai telur kan tetap enggak pak pedanya aja enak rasanya kenyal kenyal pedes ha kayak apa kenyal kayak silikon silikon apa bang silikon tetek selalu panas udah bener ya susah sekali ya hmm 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 nanti kalau enak sering-sering aja saya lewat ini pak bernyata kita terus ya pak hahaha bisa jadi berarti bapak nggak mangkal ya pak nggak nggak mangkal malam juga nggak mangkal pak mangkalnya di jalanan kalau malam oh gitu sering digodain nggak pak kalau mangkal berapa sering digodain nggak kalau mangkal mangkalnya berapa gumbu rahasianya enak juga pak iya hmm gumbu rahasianya enak iya pedesnya dapet ya kenyalnya juga dapet nih iya hebet juga sama ada yang gini kalau langgan saya ada yang kok ini beda sama yang lain ya lain pasti beda orang namanya Pak Peda beda-beda hehehe woooo pasti beda hahaha kalau yang jual cowok namanya Pak Peda kalau yang jual cewek namanya Pak Peda itu dijualnya naik sepeda kalau dijual naik motor ini kalau dibikin itu ya lihat tuh bikin Pak Peda yang kering nih kering yang tipis kering bang kalau itu saya borong semua ini bang ya saya borong dagangan abang hari ini ini ada berapa banyak Pak Peda ya kita borong semua seribu 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 Pak Peda kita borong semua satu gerobak Pak Peda oke oke dalam rangka apa nih dalam rangka 17an hahaha ya oke bang waduh ini sepedanya udah berapa tahun umurnya bang ini udah nggak nggak pantas dipakai aturan udah tua udah tua bapak udah umur berapa pak kalau boleh tahu udah 63 63 pak masih naik sepeda tiap hari iya masih kuat masih kuat sama ke ibu saya tuh ibu saya juga 60 berapa Mama 60 berapa ya 67 ya apa Mama 60 berapa 63 63 sama umurnya pak iya wah gila mungkin kenal waktu KSD hahaha satu angkatan satu angkatan benongkrong iya wah pak emang bapak tinggal dimana pak tinggal di belakang Ugris oh di belakang Ugris tiap hari jualan Pak Peda iya asli orang mana? saya bukan saya orang Jawa orang Jawa merantau sini? demak demak merantau sini pak? merantau sama siapa merantau pak? saya sendirian istri anak? anak punya belum punya? udah punya atau pernah punya pak? belum punya oh belum pernah punya? waduh buat gua pak sendirian di Jakarta pak? iya iya serius pak? serius ini yang masih jualan pak Peda masih tiap hari naik sepeda jualan pak Peda itu bisa kasih motivasi ke anak-anak muda janganlah kita meminta-minta kalau masih bisa berupaya usaha ya pak yaudah pak kalau itu kalau pak sendirian kita bantu bareng-bareng sini ya kita beli semua satu ini apa namanya satu dagangan hari ini dan saya traktir semua orang jadi ini ini kayak punya bang Roy tadi enak? enak belum dicoba udah enak enak sanggup gak pak bikin banyak hari ini? sanggup gak? nah berapa nih habis sagunya aja habisin sagunya ya? iya gimana enak rasanya? enak enakan mana? enakan ini iyalah ini kan ibaratnya kayak sagu ya sagu itu kan kayak nasi jadi harus ada lauknya baru enak bumbunya kalau enggak ya gak enak kan ada yang langganan saya bang tapi dia sana kok enak 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 itu udah 5 ribu harus ngejual tinggal apa beda iya biar bisa parkir biar bisa parkir makanya kan saya bilang kalau yang udah tau kan ada orang beli sama saya udah tau saya kasih harga yang murah dia enggak mau maunya yang mahal ya? mahal beli waktu saya bilang ini baru mengerti baru menghargai iya ini jualan sampai jam berapa pak? jam 10 ya 10 malam? iya ini sekarang udah jam setengah 7 ya udah hampir 2 jam loh bapak ini bikin pak beda di tempat gue doa ada nomor whatsapp gitu yang bisa dihubungin? gak punya saya habisnya pada rusak semua gak bisa perbaikin serius pak? serius makanya kan saya bilang sepeda aja gak bisa diperbaikin berlaki HP waduh iya sepedanya nih ban nya tadi kan dorong aja nih saya bilang mas yang dorong aja tadi jadi gak bisa jalan kalau jalanin kecah ganti ban ganti ban gak bisa? kalau ganti ban iya ganti ban bisa tapi belinya gak bisa kalau udah umur segini masih punya mimpi gak pak? ya mimpinya gimana ya gitu soalnya ini soalnya saya gak tau dulu sebelum bikin pak beda kalo boleh tau gak pak? saya kerja kerja apa? saya kerja pertama di perusahaan beton jadi bapak ini dulu bekerja di beton? bekerja di beton jadi apa pak? saya nih laboratorium serius, bapak S1 ha? S1 sarjana kayak S3 S3 S3, serius S3 pak? iya dari perusahaan itu kok bisa tiba-tiba jualan papeda pak? nah tuh, saya ngambur belanja dikeluarkan dari pusat PHK? sepihak oh sepihak jadi aturan di komuter itu saya buka dapet berapa? 50 juta 50 juta? eh, taunya di ini 7 juta oh di PHK ya pak? iya kalau udah akal-akalan pejabat disitu aja betonnya kan ga boleh saya kan dulu pake pengacara juga karena pengacara juga tapi berapa tahun dulu kerja di beton? beton 10 tahun wah lumayan dong buda pak hidup saya ini bukan untuk bersenang-senang sebetulnya saya ga pernah bersenang saya walaupun ga punya tapi tiap hari saya memberi makanan buat anjing? kucing kucing kalau dulu saya masih kerja kucing sama anjing anjingnya punyaan bos kan oh itu makanan buat kucing ya? kucing tadi kan yang kucing yang ini saya kasih 2 kali dia lapar biarpun di tengah susah berarti masih iya beri ya biarpun bukan manusia itu iya kemarin saya cuma dapet berapa uang terserang saya emang terserang dapet 30 berapa gitu saya beliin ikan sama beras buat kucing? buat kucing itu tapi namanya manusia ya kan setiap hari 100 ribu itu udah banyak ya pak ya? waduh udah banyak nih tapi saya berkala kalau kehidupan ini kan bukan untuk kita sendiri untuk mas kehidupannya manusia akhir jaman iya nah manusia kan ga cuma sekarang aja kan gitu ini sampe abis nih bapak ya udah malem nih gokil ya semangat terus pak amin usaha yang penting iya iya intinya kita di dunia ini kan cuma sekentara ya iya tujuannya adalah akhirat pak oh betul iya jadi nanti di akhirat mungkin bapak di dunia susah yang penting di dunia berbuat baik di akhirat kita iya gembira pak ule wuh gila gue jadi bijak sekali ya hehehe bersusah-susah di dunia bersenang-senang di akhirat radekar 2021 radekar 2 signing out bukan signing out bapak siapa? bapak bejo signing out gerak bapak dua